Kapal induk bekas Soviet kelas Kiev, yaitu Minsk, saat ini kondisinya begitu miris. Ia tampak ditinggalkan begitu saja di tengah laguna buatan sekitar 80 km barat laut kota Shanghai. Padahal sebelumnya, kapal ini sempat menjadi pusat perhatian di sebuah taman hiburan. Ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, Angkatan Laut Rusia yang baru dibentuk mewarisi empat kapal kelas Kiev. Tetapi, mereka merasa kesulitan biaya untuk merawat dan mengoperasikannya. Karena itu, Rusia berniat menjualnya. Salah satunya, kapal ini dijual ke India dan berganti nama sebagai INS Vikramaditya. Sedangkan kapal lain, yaitu Minsk, dibeli oleh perusahaan asal China dengan biaya sekitar 4,3 juta USD pada saat itu, atau hampir 7,3 juta USD dengan krus tahun 2021. Perusahaan itu membeli kapal ini dengan tujuan untuk membangun taman hiburan. Taman bernama Minsk Walk lalu dibuka pada tahun 2000 yang terletak di Shenzhen. Berbagai macam pesawat aneh, termasuk jet tempur H-6 Pantan, jet tempur sayap Ayun MiG-23, MiG-27 Vlocker buatan Soviet, dan helikopter Mi-24 Hain adalah koleksi yang dipajang di dek penerbangan dan di bawah hanggar. Tapi sayangnya, pemilik Minsk Walk mengalami kebangkrutan pada tahun 2006, sehingga taman hiburan ini kemudian dilelang. Sebelum Minsk Walk dibuka, beberapa ahli dan pengamat telah menduga bahwa sebenarnya pembelian kapal induk oleh perusahaan China ini adalah semacam tipu muslihat untuk membangun kapal induk mereka. Di waktu yang hampir bersamaan, sebuah perusahaan bayangan yang berbasis di Makau juga telah membeli kapal induk Varyak dari Ukraina dengan kondisi yang masih belum jadi. Mereka beralasan, pembelian ini rencananya untuk digunakan menjadi hotel dan kasino terapung. Dan benar saja dukaan para pengamat, karena secara resmi China menugaskan kapal induk itu pada tahun 2012 sebagai Liaoning dan tetap dalam layanan hingga hari ini. Berbeda dengan Liaoning, kondisi 180 derajat justru dialami oleh Minsk, di mana kondisinya semakin terlihat bobrok bahkan sebelum Taman Minsk Walk ditutup permanen pada tahun 2016. Taman itu ditutup setelah pejabat pemerintah memutuskan untuk merebut kembali tanah itu dan digunakan untuk tujuan lain. Secara keseluruhan, masa depan Minsk memang terlihat suram. Entah berapa lama lagi pemiliknya akan membiarkan kapal itu mendegam di laguna buatan sebelum akhirnya ada keputusan tentang nasibnya. Semakin lama ia berada di sana, ia akan terpapar elemen-elemen yang membuat kondisinya semakin parah. Semakin besar pula kemungkinan bahwa tujuan berikutnya adalah tempat pembuangan sampah.